Apa itu frugal living? Frugal living bila disederhanakan sebenarnya adalah gaya hidup hemat. Jadi banyak dari teman-teman di komunitas frugal living yang melakukan penghematan sedemikian rupa hingga dapat menabung 50% bahkan lebih dari penghasilan tiap bulannya. Apa bedanya frugal living dengan minimalism? Kalau minimalism yang kita mungkin sudah lebih kenal luas, lebih berfokus kepada sisi spiritual dari penabung itu sendiri. Lebih berfokus pada sisi spiritual dari gaya hidup tersebut sendiri. Jadi minimalism biasanya tidak mengingkatkan diri pada materialisme. Rasa cinta akan barang-barang. Jadi sebisa mungkin tidak membeli, dan ketika membeli sesuatu itu memastikan barangnya betul-betul punya makna buat kehidupannya. Tapi kalau seseorang yang hidup frugal, tidak serta-merta kemudian dia melepaskan diri dari konsumerisme. Dia tetap membeli, karena penekanan dari hidup frugal lebih kepada tujuan akhirnya sendiri. Banyak teman-teman yang hidup frugal pada akhirnya yang dikejar adalah kebebasan finansial. Jadi bukan sisi spiritualnya, tapi kebebasan finansialnya. Karena di dalam komunitas frugal living, atau di dalam komunitas FIRE ya, financial independence retire early, ada hitung-hitungan yang namanya 4% rule. Yaitu ketika kita bisa mengumpulkan sejumlah uang berdasarkan hitungan 4% rule ini, maka kita bisa dikatakan sudah mencapai financial independence. Nah biasanya kalau kita bicara frugal living versus minimalism, perbedaannya terdapat pada penekanannya itu sendiri. Kalau dari Qosem sendiri, kenapa memilih buat memulai gaya hidup frugal living ini? Seperti tadi aku udah sampaikan, gaya hidup frugal living ini punya end goal, yaitu financial independence retire early, atau biasa disingkat FIRE. FIRE ini memang menimbulkan pro dan kontra gitu ya, karena tidak semua orang, termasuk kami, ketika sudah mencapai financial independence, lantas ingin retire early, atau pensiun dini. Kita sewa villa di Bali, kemudian minum pinakolada tiap hari, dan leha-leha tidak bekerja apa-apa sampai akhir hayat gitu. Itu jadi sesuatu yang pro dan kontra, karena tidak semua orang ingin melakukan hal tersebut. Dan kalaupun ingin pensiun, rasanya tidak mungkin usia masih muda, tidak ingin mengerjakan apa-apa lagi. Jadi akhirnya, bagi kami, kenapa kami memulai gaya hidup frugal living ini, adalah karena kami ingin mencapai kebebasan finansial. Karena selama ini saya menabung, hanya menabung-menabung saja, tanpa jelas tujuan akhirnya gitu ya. Jadi apapun dihemat gitu ya, tapi saya nggak melihat di ujungnya ini ada apa nih. Apakah saya harus bekerja selama umur hidup saya untuk menabung terus? Ternyata begitu saya mengenal gaya hidup frugal living ini, di sini memberikan jawaban bagi saya gitu. Saya memang dari sananya sudah hemat, apa yang menunggu saya di ujung jalan nanti adalah sebuah kebebasan finansial, yang ternyata dicapainya tidak harus menunggu usia 50-60 tahun, tapi bahkan as early as 35 tahun, itu goal kami sekarang, itu bisa kita capai gitu. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara mulai mempraktekan frugal living ini? Yang pertama, kita mulai dengan mindset-nya dulu. Ada satu buku bagus yang ditulis oleh Vicky Robin bersama suaminya ya. Vicky Robin dan suaminya ini sama-sama orang kantoran, seperti aku juga. Dan mereka punya cara pandang yang menarik tentang personal finance, tentang keuangan. Judul bukunya adalah Your Money or Your Life. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Harta atau Nyawa. Nah kalau teman-teman membayangkan ditodong gitu ya, kita ditodong kemudian ditanya oleh yang nodong gitu, harta atau nyawa? Tentu kita bisa memilih dengan mudah, kita pilih nyawa gitu kan. Apa, kamu mau apa? Kamu mau handphone saya? Ambil. Kamu mau dompet saya? Ambil. Ya kalau kita sedalam posisi ditodong. Nah jadi seharusnya kita lebih menyayangi nyawa kita daripada harta kita. Namun menurut observasi Vicky Robin, dalam kehidupan keseharian kita, kita tidak selalu berpikir clear seperti itu. Dalam habit kita belanja, dalam cara kita menghabiskan uang, kadang-kadang kita suka lupa bahwa harta kita, rupiah kita yang kita dapatkan, itu kita dapatkan dengan menukarkan nyawa kita. Dengan menukarkan waktu kita yang tidak pernah kita bisa dapatkan kembali. Nah ketika ada sale, ketika ada barang yang kita inginkan gitu, tanpa berpikir dua kali kita beli. Tanpa berpikir dua kali kita belanjakan. Katanya self-love gitu ya. Padahal kita pernah nggak berpikir, sebenarnya berapa jam sih yang kita habiskan untuk mendapatkan sepatu, atau skincare, atau baju, atau gadget, apapun itu. Memang kalau dipecah ke dalam cicilan 0% kali 6 bulan, mungkin nominalnya kecil. Tapi tetap saja untuk mendapatkan nominal rupiah tersebut, misalkan 5 juta nih, harga gadget yang teman-teman ingin beli. Jangan lupa bahwa teman-teman harus bekerja 1 bulan penuh untuk mendapatkan uang tersebut. Berapa jam dari hidup teman-teman yang tidak akan pernah kembali, teman-teman akan tukarkan dengan sebuah gadget. Apakah worth it? Tidak usah dijawab di sini, tentunya kita masing-masing punya jawabannya, tapi cara pandang Vicky Robin ini, menurutku bagus sekali untuk diadopsi oleh semua kita yang masih saat ini jadi karyawan, yang masih menukarkan waktu kita untuk bekerja bagi orang lain, untuk mendapatkan penghasilan kita. Nah, saran yang kedua, bagaimana caranya mulai mempraktekkan frugal living adalah lakukan budgeting. Jadi, setelah membenahi mindset teman-teman, benahilah keuangan teman-teman. Ya, budgeting sebenarnya terkesan repot dan lama, tapi sebetulnya budgeting tidak perlu teman-teman lakukan selamanya. Dalam hal aku dan keluarga, kami hanya mungkin melakukan budgeting secara detail, mungkin 3-6 bulan pertama. Nah, setelah kami mencatat pengeluaran kami selama 6 bulan tersebut, lama-lama kan pengeluaran kami terbaca. Tidak mungkin tiba-tiba ada pengeluaran yang mendadak, tidak mungkin tiba-tiba ada expense yang besar, kecuali Samuel lagi iseng, misalkan lagi hobi sepeda, atau lagi pengen beli baju baru, dan sebagainya. Pasti ada alasannya. Tapi kalau kita berkaca secara reguler, secara month to month, bulan ke bulan, pasti expense tersebut bisa sama. Nah, dari situ, dari kita lakukan budgeting, kita bisa tahu berapa instrumen gaji kita yang bisa kita investasikan. Kalau tidak ada yang bisa diinvestasikan, bagaimana kok? Nah, frugal living hanya satu cara, teman-teman. Frugal living bicara soal defense areanya. Jadi, bagaimana kita mengelola uang yang sudah masuk. Tapi, personal finance ada area offense-nya juga. Bagaimana kalian bisa meningkatkan pemasukan kalian? Caranya bermacam-macam, dan tentu tidak bisa diajarkan, karena berbeda dari orang ke orang. Kalau dalam hal aku dan istri, kami, offense-nya adalah melalui promosi di tempat kerja. Kami berkarir sebaik-baiknya, kami pindah kerja ketika ada kesempatan yang lebih baik, dan kami terus mengejar karir dan mengejar gaji kami, sehingga secara offense, penghasilan kami meningkat dari kantoran. Tapi ada juga teman-teman yang mungkin sisi offense-nya didapatkan dari side job. Didapatkan dari mungkin buka toko, jualan sebelah, atau buka warung depan rumah. Jadi reseller hijab kekinian, misalkan bisa juga macam-macam cara mendapatkan penghasilan tambahan. Poinnya adalah idealnya tentu ada margin, ada sisa di antara income dan expense kalian, supaya sisa uang tersebut bisa kalian investasikan. Cara ketiga untuk mulai mempraktikkan frugal living, kalau tentunya sudah ada uang yang diinvestasikan, belajar investasi. Belajar memahami berbagai macam instrumen investasi, mulai dari hal-hal yang simpel, membeli emas, menaruh uang di deposito, memahami reksadana pasar uang, sampai akhirnya bisa mengerti reksadana indeks saham, atau bahkan kalian mau belajar trading saham sendiri. Kalau bagi aku dan Claudia, kami berdua percaya bahwa saham adalah instrumen yang tepat, kalau kami stay untuk jangka panjang, dan kalau kami melakukan diversifikasi yang tepat. Jadi, kami membeli reksadana indeks saham sebagai instrumen investasi utama kami, diseimbangkan juga dengan reksadana obligasi. Tentunya, pemahaman mengenai investasi ini mesti kalian dapatkan sendiri, mungkin juga dari trial and error, belajar dari teman, tanya-tanya, atau belajar dari sini juga. Pastinya yang hari ini bilang nggak bisa, kalau kita mau belajar terus, punya semangat untuk terus improve, lama-lama pasti bisa. Frugal living adalah gaya hidup yang sering disalah artikan sebagai gaya hidup yang pelit. Sebenarnya, kami merasa dalam menghidupi frugal living ini, betul memang ada area-area yang kami hemat, seperti cara kami mengelola dapur kami ya, makan, apa yang kami makan sehari-hari, kami masak sendiri, kami jarang makan di luar, sebulan mungkin kami coba kendalikan hanya dua sampai tiga kali makan di luar, tapi ada area-area di mana kami juga melakukan pembelian yang cukup besar gitu. Misalkan, ketika aku pengen upgrade gadget, ketika aku pengen upgrade komputer, aku membeli yang terbaik, menurut versi aku. Ketika istri ingin beli skincare, beli tas, beli sepatu, itu juga kita ada budget yang kita siapkan untuk hal tersebut. Jadi, buat kami, frugal living itu bukan berarti kita pelit sama diri sendiri, tapi frugal living itu artinya hidup cermat. Cermat dan betul-betul memahami apa saja dalam kehidupan saya yang penting dan apa yang nggak terlalu penting, sehingga saya bisa memprioritaskan yang penting tentunya. Jadi, tidak kemudian terombang ambing dengan konsumerisme tadi, tidak terombang ambing dengan iklan, dengan apa kata orang, tapi kita betul-betul tahu dan menyadari apa yang penting buat kita. Nah, semoga video pendek ini bisa membantu teman-teman memahami lebih dekat tentang frugal living. Kalau teman-teman ingin ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan aku, bisa cek channel aku dan istriku, Samuel dan Claudia. Di situ kami lebih banyak lagi akan ngomong soal journey kami, keseharian kami sebagai pasangan frugal dan tentu lebih banyak lagi hal-hal yang bisa dipelajari di sana. Kalau ada yang punya pertanyaan, silakan tulis di komen di bawah dan tentunya subscribe ke 1% dan ke channelku untuk lebih banyak informasi-informasi seputar frugal living dan personal finance lainnya. Selamat investasi! Terima kasih telah menonton!